Kita mulai informasi pertama dari Kupang, sodara. Ratusan personil Angkatan Udara India tiba di pangkalan udara El Tari Kupang. Kedatangan tentara India ini untuk saling bertukar pengalaman dengan anggota TNI Angkatan Udara Indonesia. Menggunakan dua pesawat Hercules dan empat pesawat tempur jenis Sukhoi Su-30, sedikitnya 130 personil India Air Force atau tentara Angkatan Udara India tiba di lanut El Tari Kupang. Ketika turun dari pesawat, ratusan penerbang ini langsung membagi kelompok dan memungut kerikil yang berserakan di landasan pacu sebelum empat pesawat tempur mereka mendarat. Para personil Angkatan Udara India ini berada di Kupang selama dua hari. Mereka menggelar diskusi serta bertukar pengalaman mengenai penerbangan bersama sejumlah pilot Sukhoi TNI AU dari skuadron 11 Hassanuddin Makassar. Sebenarnya tujuannya adalah setelah hubungan bilateral yang baik, ini baru dibangun ya. Selama ini kita dengan Australia dan Singapur, namun India dalam belakangan, dua tahun belakangan inilah mengadakan kerjasama dalam itu latihan bersama. Sehingga implementasinya di lapangan kita melaksanakan dengan sebutan Sukhoi SMEI atau Subject Matter Expert Exchange di mana pilot-pilot TNI Angkatan Udara dan pilot Angkatan Udaranya India bertemu, berdiskusi mulai dari keselamatan, manuver, dan segala macam tentang pertempuran udara. Mereka bicarakan di sini. Untuk lebih jauhnya, untuk materinya bisa ditanyakan komandan skuadronnya sendiri. Bagaimana hasil dari diskusi tersebut, kemudian nanti kita akan saling menilai apakah latihan bersama dalam bentuk terbang antara Angkatan Udara India dengan Angkatan Udara Indonesia bisa kita laksanakan. Apabila kedua pihak sepakat, kenapa tidak? Untuk meningkatkan profesionalisme seperti apa yang disampaikan komandan tadi. Hubungan bilateral yang baik ini baru dibangun Indonesia dengan India selama dua tahun terakhir. Selama ini, TNI Angkatan Udara hanya membangun hubungan dengan Australia dan Singapura dalam bidang penerbangan dan pertahanan udara. Kegiatan yang digelar selama dua hari yakni berdiskusi dan membagi pengalaman mengenai penerbangan dari masing-masing kesatuan. Dari hasil diskusi, nantinya dijadikan rujukan untuk pengembangan kerjasama khususnya latihan bersama.